7. Tingkat Kepemimpinan Para pemimpin terbaik dan paling efektif telah mengambil pendekatan transformasional untuk diri mereka sendiri dan gaya kepemimpinan mereka selama bertahun-tahun. Meskipun trik menghafal pada awalnya muda, sangat sulit untuk mengingat dan menggunakannya ketika keadaan hal mengharuskannya. Mengubah diri sendiri lebih sulit, tetapi setelah itu tidak ada umpaya tambahan. Pikirkan keadaan Anda ketika sebelum Anda belajar mengendarai sepeda atau mengendarai mobil. Ada beberapa keraguan dan ketidakpastian selama pelatihan, tetapi begitu Anda menguasainya, Anda dapat menjalankan keterampilan itu dengan mudah. Tingkat 1 Pemimpin diri sendiri Kepemimpinan dimulai dengan penguasaan atas diri sendiri. Tidak ada yang mengurangi pengikut lebih dari pemimpin yang tidak terorganisir tanpa tujuan ragu-ragu dan tidak ada orang waras yang akan mendelegasikan Bewenang kepada seseorang yang tidak berada di kuncak permainan mereka Seorang pemimpin diri sendiri, bahagia, percaya diri, dan belak-belakang bahkan dengan kekacauan di sekitar mereka Semua ini mungkin karena mereka otentik dan tak kenal takut Jika Anda mendapati diri Anda merengk, bosan, atau ketakutan, itu adalah indikasi yang jelas bahwa Anda perlu memperbaiki diri Tingkat 2 Pemimpin tim Menjadi hebat dalam apa yang Anda lakukan Jauh lebih mudah daripada membuat seluruh kelompok orang mahir dalam apa yang mereka lakukan Ketika Anda adalah pemimpin baru sebuah tim Terutama ketika Anda harus mengelola orang-orang yang sampai saat ini adalah rekan kerja Anda Anda belum memiliki kredibilitas Jika kecemasan Anda untuk menyelesaikan proyek tepat waktu Memaksa Anda untuk mengatur secara mikon Atau membuat tuntutan yang tidak masuk akal Pada lini waktu karyawan Bahwa Anda akan cepat bosan dengan Anda Naluri alami orang adalah melawan otoritas yang tidak sah dan tunduk pada otoritas yang sah Anda harus mendapatkan loyalitas mereka dengan membuktikan diri sebagai pemimpin yang cakep Dan kredibel yang memberi nilai tambah dan tahu kapan harus menyingkir dan membiarkan mereka bekerja Tunjukkan kemampuan berkelanjutan untuk mengubah risiko dan ketidakpastian menjadi visi dan rencana Menciptakan peluang untuk pertumbuhan profesional Dan mempertahankannya dari mandat organisasi yang terkadang tidak masuk akal Tingkat 3 Pemimpin dari pemimpin Banyak pemimpin terkejut ketika mereka beralih dari mengelola kontributor individu ke mengelola pemimpin tim lain Pemimpin bawahan mengitahui nilai mereka dan akan lebih mudah berbeda pendapat Dan akan berbicara untuk melindungi tim mereka dari tugas yang tidak berarti dan gangguan yang tidak berarti Mereka secara alami menyadari nilai mereka sendiri dan memahami bahwa lebih sulit untuk menggantinya Kehilangan seorang pemimpin dalam apa yang mungkin dianggap sebagai cara yang tidak adil Juga dapat berarti kehilangan anggota tim yang setia kepada pemimpin tersebut Kuasai delegasi yang efektif Periksa ide-ide Anda dengan mereka dan jangan ikut campur dalam menjalankan tim individu Tingkat 4 Pemimpin organisasi Saat Anda bangkit dalam kekuasaan dan posisi Persepsi baik dan buruk tentang Anda diperkuat Dua ledakan setahun dan Anda adalah pria atau seorang jalan yang memarah Beberapa produk yang sukses dan Anda adalah seorang visioner Jika Anda memiliki kredibilitas tinggi dan keterampilan presentasi yang hebat Anda dapat menyampaikan pidato yang kuat dan memberi energi Serta memotivasi tim selama berbulan-bulan Perawakan dan aura Anda begitu kuat sehingga sebagian besar karyawan kaku Dan terintimidasi dengan baik oleh Anda Mereka seringkali tidak mengatakan yang sebenarnya Dan menyembunyikan keberlukan dalam tim dan produk dari Anda Hal-hal yang perlu Anda lihat dan dengar Sebagian besar eksekutif takut menjadi putar dan jatuh ke dalam perangkap ketergantungan yang berlebihan Pada metrik dan pengganti visibilitas lainnya Pilih tim Anda dengan sangat hati-hati Karena Anda begitu tersikir dari kenyataan dasar Sehingga kesuksesan Anda hampir sepenuhnya bergantung pada jenderal Anda Bantau produk kinerja dan dengarkan pelanggan secara teratur Karena mereka akan menjadi penghubung terbaik ke realitas dasar Tingkat 5 Selebriti Adalah umum bagi seorang eksekutif tingkat menengah atas Untuk berkenal di industri mereka Tetapi kadang-kadang prestasi mereka membuat mereka cukup terkenal Sehingga mereka menjadi selebriti Steve Jobs dan Elon Musk adalah contoh nyata Sebagai seorang selebriti Anda memiliki jangkauan dan pengaruh yang sangat besar Untuk mempengaruhi tujuan sosial atau politik apapun yang Anda pedulikan Luang datang mencari Anda sepanjang waktu Jadi mudah untuk membuat kesepakatan dan dukungan Anda sendiri memiliki nilai tinggi Meskipun ini semua tampaknya diinginkan Anda kehilangan semua klien privasi Anda juga menjadi sasaran tutupan hukum Pemerasan dan mungkin menjadi contoh bagi pemerintah Atau kekuatan-kekuatan lainnya Banyak peluang yang mencari Anda mungkin pendidikan Dan Anda perlu meneliti setiap interaksi dengan sangat teliti Dukungan yang gagal mendudai kredibilitas Anda Anda menyadari Bahwa media masa dan media sosial suka membuat Anda tinggi Tetapi lebih suka menjatuhkan Anda Tanpa secara hati-hati menyusun hidup Anda untuk tahap ini Anda mungkin tidak benar-benar berada dalam posisi untuk menikmati kesuksesan Anda Banyak orang kaya dan berkuasa tidak pernah ingin melampaui tingkat lima Karena alasan ini Tingkat enam Berdaulat Seorang pemimpin politik di kepala pemerintahan atau negara adalah berdaulat Seorang pemimpin dengan status selebriti memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk transisi ke berdaulat Donald Trump adalah contoh dari seorang pemimpin yang beralih dari pemimpin organisasi ke selebriti Dan selanjutnya menjadi penguasa Kemudian kembali jadi pengusaha Jangkauan dan pengaruh Anda yang luar biasa sebagai selebriti Dapat dimanfaatkan untuk membangun peti perang Dan memenangkan perang atau pemilihan untuk naik ke tampuk kekuasaan Sebagai penguasa Kemampuan Anda untuk melakukan kebaikan besar dan kehancuran yang mengerikan sangat tinggi Tidak peduli yang Anda lakukan Orang pada akhirnya bosan dengan Anda Dan ingin orang lain memerintah mereka Politik kantor adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan apa yang harus dihadapi oleh penguasa Sebagai penguasa Anda akan menemukan diri Anda diburu oleh semak Segala macam plot intrik Untuk menggeser Anda dari saat Anda mengambil tahta Segala sesuatu yang Anda katakan dan dilakukan Akan dianalisis dan dileparkan secara negatif Kredibilitas Anda akan terus menerus diserang dan diperbincangkan Di banyak negara Banyak pembunuhan adalah ancaman yang selalu ada Dan Anda akan dipaksa berada dalam gelembuk keamanan dan informasi Karena Anda tidak dapat berbauran dengan warga sipil Pada umumnya dalam situasi biasa Tingkat 7 Diet Seorang selebriti atau puasa Setelah bertahun-tahun meraih prestasi yang sukses Kemungkinan besar akan didewakan Hal ini terutama benar jika pemimpin menjalani pengorbanan pribadi yang besar Untuk kesyateraan para warganya Tentu saja juga pengikutnya Tradisi raja dewa Di mana-mana dalam sejarah kuno Memberi kita bawasan yang menarik Ketidaktaatan seorang raja dewa Tidak terpikirkan Dan para pengikut merasa istimewa Hanya untuk melayani pemimpin mereka Tetapi yang lebih penting Pendewaan bertepatan dengan penempatan identitas nasional Dan legenda yang mewakili mitologi awal suatu bangsa Sebagai penutup Tujuh tingkat kepemimpinan Dapat kita simpulkan Kepemimpinan itu kompleks Dan pada akhirnya Sangat individualistis Terima kasih telah menonton!